Selamat pagi anak-anak kelas 6 Ketemu lagi kita dalam pelajaran drawing Dalam keadaan sehat, kuat, dan gembira Oke, ya Marilah sekarang diterangkan Pak Sunari Materi pelajaran drawing pada bulan November Anak-anak berbeda dengan bulan Oktober Kalau bulan Oktober kemarin Temanya kan anak-anak Sumpah Pemuda Karena berkaitan dengan hari Sumpah Pemuda Nah, itu anak-anak jangan lupa Yang bulan Oktober itu Yang bulan Oktober jangan lupa itu Ada saat Sumpah Pemuda itu gambar poster Itu ada kata-kata yang harus ditulis dengan jelas Dan hurufnya bagus Tentang Sumpah Pemuda Kami, Bangsa Indonesia, dan seterusnya Baiklah untuk bulan November ini Karena bulan November ini sudah Suasananya suasana peringatan Natal Dan bulan Desember libur Maka untuk materi menggambar tentang Natal itu Sama Pak Sunari Diberikan pada bulan November Jadi bulan November ini Anak-anak kelas 6 Materinya adalah Dengarkan Materinya adalah tentang Natal Terserah anak-anak Tentang Natal Tentang Natal Anak-anak sudah harus bisa menafsirkan sendiri Apa menggambar perayaan Natal Di rumah Karena pandemi Dengan keluarga Atau menggambar perayaan Natal Di gereja Tapi pakai masker Pakai protokol kesehatan Hanya orang terbatas Apakah anak-anak perayaan Natal Di atas Perahu Apakah menggambar perayaan Natal Supaya tidak kena virus Corona Di dalam Lautan Apa menggambar perayaan Natal Di atas Udara Di sana Pakai balon terbang Balon udara Atau anak-anak menggambar perayaan Natal Di dalam gua Atau anak-anak menggambar Sedang menghias Pohon Natal Boleh Atau menggambar Pohon Natal Dengan model-model Kreasinya anak-anak sendiri Boleh Atau perayaan Natal Anak-anak Misalkan dirayakan Dengan Menggelar Permainan Juga boleh Atau menggambar Tentang Kelahiran Ya Kelahiran Yesus Di Boleh juga Ya Dimana itu tempatnya kelahiran Anak-anak lebih tahu ya Ya Itu boleh Digambar begitu Atau anak-anak menggambar Gereja Boleh Atau menggambar Gereja dari uruar Dari dalamnya Juga boleh Ya Bebas sekali Anak-anak mulai kelas Mulai belum SD Mulai TK dulu Sudah diajari Pak Sunari Kalau Waktunya bulan Menjelang bulan Natal Bulan Desember Sudah diajari Menggambar Tentang Natal Mulai menggambar Pohon Natal Menggambar kado Menggambar Perayaan Natal Menggambar Menghias Pohon Natal Dan sebagainya Menggambar Pohon Natal Di Mana aja itu Di Perahu Di Goa Di Laut Di Udara Semua sudah diajarkan Pak Sunari Mulai Taman Kanak-kanak Sampai Kelas 5 Yang terakhir kan Menggambar Pohon Natal Dari komposisi Angka kan Di kelas 5 Ya Semua sudah Makanya sekarang Anak-anak Diputar kembali Pikirannya Ke belakang Menggambar Tentang Natal Dengan materi Yang sudah diajarkan Pak Sunari Diputar ke belakang Pikirannya Dan boleh dikembangkan lagi Kedepan Ya Mengerti kan Dan bahannya Anak kelas 6 Bebas Boleh pensil warna Boleh crayon Boleh cat akrilik Boleh campuran Boleh hitam putih Yang penting Gambarnya Semua harus Dipenuhi warna Sampai pada Dasar-dasar Tepi-tepi Halaman kertas Ya Karena apa Karena kemarin Waktu Pak Sunari Menilai karya Yang bulan Agustus Itu Ternyata Anak kelas 6 Itu bukan Tidak mampu Bukan tidak bisa Karena sudah pernah Belajar menggambar Mulai TK Sampai kelas 5 Tapi banyak uncur Malasnya Sehingga Gambarnya Asal-asalan Mewarnanya Asal-asalan Tidak penuh Itu karena Malas Ya Itu bukan Karena tidak bisa Karena anak-anak malas Kenapa kok Anak-anak hasilnya Kurang bagus Dibanding kalau Offline Online Karena tidak ada yang Tidak ada yang Memotivasi Tidak ada yang Motivasi Tidak ada yang Mendisiplinkan Nah kalau Anak-anak offline Kan sahabat sunari Didisiplinkan Ya Selalu Disiplinkan Selalu dipantok Anak-anak Akhirnya Bisa fokus Bisa konsentrasi Tapi di rumah Anak-anak kan Diharapkan Mengerjakan Drawing itu Dengan kesadarannya Sendiri Nah Tidak ada yang Memotivasi Tidak ada yang Mendisiplinkan Ya Di rumah itu Itu Kesadarannya Sendiri Jadi kalau Anak-anak Kesadarannya Kurang Hasilnya Pasti kurang Bagus Padahal Kalau anak-anak Mengerjakan Di rumah Itu Waktunya Dan suasananya Lebih nyaman Daripada On Offline Ya Online itu Waktunya Lebih banyak Lebih nyaman Anak-anak Bisa mengerjakan Sambil tiduran Sambil makan Sambil lihat Televisi Kalau di sekolah Kan gak bisa Harusnya Lebih baik Gus Hasilnya Daripada Offline Oke Ya Sudah Sampai disini dulu Pak Sunari Selamat Mengerjakan Dengan Fokus Sehat Dan Bergembira Sampai Saft Sampai 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 Terima kasih.